Cara yang benar muka atau style komstir itu kayak gimana sih? It's time to make them bleed Cause we want retribution Cause we want retribution Oh yeah we want retribution Para mainanek bengkel pasti paham banget kalau mau bongkar ataupun pasang komstir itu jangan sampai digetok ya Disini mimpin rekomendasiin 2 alat bantu untuk kalian ganti ataupun style komstir Pertama adalah grip on steering stem drive socket set B atau kunci murkomstir set B Satu set ini kalian dapat 2 pieces mata soket Ada nomornya di 19262 ini ya tuh Bagai kunci murkomstir ini termasuk ke kategori special tools ya Soalnya ini tuh diusahkan hanya untuk water honda doang Atau kalian bisa memilih pilihan yang kedua ya Kalian bisa pakai hook wrench Yang ini, ini pernah mimpin bahas juga Nah ini tuh versi yang lebih ekonomis kalian bisa sesuaikan dengan komstir motor kalian ya Bisa digunakan untuk motor yamaha, honda, suzuki, kawasaki dan lain-lain Untuk kalian yang penasaran kalian bisa langsung cek detail lengkapnya di deskripsi Atau kalian bisa klik di karet atas yang ini nih Untuk langsung ke video yang ngebahas produk ini Oke lanjut ya Tapi semisal kalau kalian memang sering banget tanganin motor honda Sekarang aja kalian bisa pakai steering stamp set yang lebih enak Sebelum kita bahas ke intinya Mungkin bakalan bahas sedikit tentang perbedaan antara produk lama dan gini yang sekarang ya Bahan boxnya ini dari bahan PVC yang berkualitas dan juga dia lebih tebal Terus sekarang juga udah pakai desain yang baru si stikernya Ini warna hitam Kalau dulu kan dia warna merah ya si stiker ininya Karena dia lebih tebal justru bakalan double extra ya Untuk menendali produknya dari luar Maksudnya dari kontaminasi luar Ataupun kececaran ataupun kecampur dengan tos lain yang ada di sekitar bengkel Ataupun yang ada di bengkel kalian ya Jadi tos ini bakalan tetap awet ya Di dalam si box khususnya ini Untuk cara bukanya juga gampang banget Banget lah ya Nah disini kan ada stiker ya Tinggal kalian potong di bagian sisi-sininya nih Kelihatan gak ya? Nah ini udah dipotong nih Caranya ditarik nih di bagian sini Ini kan udah dibuka ya Tarik aja tekan yang bawah-bawah sini Nah kita keluarin dulu Yang ini kita simpen Tapi dengan catatan pas kalian lagi ngebuka ini Si boxnya itu harus hati-hati Karena takutnya nanti bisa ngelukain kaki kalian Karena gak sengaja jatoh ya ke bawah Atau kena gitu dengan tools yang ada di sekitarnya gitu Karena sih produk ini terbilang lumayan berat banget Nah kenapa sih bisa berarti produk ini tuh Bahan materialnya udah full dari kronvanadium Yang jelas udah anti korosi Terus kuat, awet, kokoh Pokoknya ini yang jelas udah aman banget lah Untuk kalian pake terus-menerus berkali-kali Di waternoda itu ada dua jenis murkomstir ya Yang murkomstir atas itu kalian menggunakan 19 atau 60 Karena dia punya 8 sisi nih Terus untuk lingkarnya juga sama di ukuran 32mm Total panjang si produk ini ada di ukuran 141,25mm Dan total kendalaman diameter lingkarnya ada di ukuran 18mm Dari sini sampai sini nih Ini ya total kendalamannya ya Nah setelah Mimin liat-liat secara fokus ya Berkala juga terlihatan desain finishing Jadi si produk ini bener-bener rapi dan juga presisi Kenapa rapi dan presisi? Nah si pin ini apa yang Mimin sebutnya ya? Sisi 8 sisi ini lah 8 sisi ini bener-bener rapi banget ya Dia gak ada perbedaan Atau misalkan ada bekas-bekas gitu Gak ada, dia bener-bener rapi Setiap gelombangnya pun udah sesuai lah ya Terus ketebalannya pun ini nih Yang ini nih ketebalan dari si lingkar ininya Itu ada di ukuran 4mm Mungkin kalian bertanya kenapa sih harus tebal dan juga presisi Oke, gini lah guys Kalau misalkan si produk ini gak presisi Takutnya si murkomstir di motor kalian Itu cepat aus ya Karena ada pergesekan yang memaksa gitu Jadi gak pas antara murkomstir Dengan si kuncinya yang tidak presisi Kalau misalkan gak tebal si kuncinya Takutnya umur kunci umurnya Itu tidak bisa bertarang lama Dan gak bisa dipakai berkali-kali Jadi sayang banget Dan spesial lagi adalah Dan produk ini dia kasih jarak yang masih dalam batas toleransi Antara kuncinya dengan murkomstirnya Jadi si murkomstirnya ini pas dimasukin Tak gitu ya Dia gak ngasih tekanan yang dimana terlalu pas Ataupun terlalu longgar Oke lanjut Untuk buka murkomstir di bawah Kalian menggunakan yang 19162 Yang ini Nah ini kan gede banget Karena murkomstir di bawah itu ada 4 pinnya gitu Nah disini udah di desain usus untuk 4 pin Dan ukurannya juga cukup tebal Yang ada di ukuran 46mm Terus total panjang si produk ini ada di ukuran 150mm Sedangkan total kedalaman mata kuncinya ada di ukuran 12mm Dari sini sampai sini itu 12mm Secara keseluruhan si produk yang kedua ini pun Berbeda rapi dan juga presisi Nah pasti kalian bakalan langsung merhatiin si pinnya ini Oke kalian langsung perhatiin aja Dia berbeda presisi ya Setiap unjungnya Gak ada perbedaan yang signifikan juga Terus dijamin juga murkomstir di bawah Itu bakalan langsung ke kunci sama si produk ini Lagi-lagi si produk yang kedua ini juga punya Batas toleransi yang masih dalam ambang wajar Dia gak terlalu pas Ataupun terlalu longgar juga Jadi si murkomstir yang bakalan kalian setel Belum ganti ya Ataupun ganti baru pun Si murkomstir yang bakalan tetep aman Jadinya gini loh guys Perbedaan gap antara produk 1 dengan produk 2 ini Itu terbilang sesuai lah ya Karena ketika si murkomstir atas itu dibuka Terus murkomstir bawah juga dibuka Dia langsung trek aja Dibuka perlahan sampai bener-bener si murkomstirnya itu kecabut gitu Jadi bakalan aman gitu Tidak merusak bagian intinya Yang justru bisa berakibat fatal untuk motor kalian Oh ya memang juga sarannya untuk kalian ada beberapa cara buka Yaitu kalian bisa pakai kunci torsi ya Kacet, trus impact, gagal soket Yaitu semua bisa asalkan ukurannya dan diukuran setengah inci ini nih Jangan lupa ukurannya setengah inci Dan itu balik lagi kalian ya Untuk penyamanan kalian Kalian bebas pilih Menggunakan cara apapun Yang penting caranya aman Untuk proses bukanya Itu pertama adalah Kalau kalian mau buka semua murkomstir Sekaligus pasang dulu yang 9160 Karena dia posisinya kan berkomstir atas ya Dan dia juga paling kecil Abis itu kalian pasang kunci komstir yang bawah Karena dia yang paling bawah Dan ukuran juga yang paling besar Jangan lupa dipastikan juga ke kunci ya Dengan baik Jangan langsung dibuka gitu aja Takutnya pas kalian sempat Dia aja nyangkut ya Disini nih Sipin ini Takutnya gak pas Jadi kalian cek tipis-tipis aja ya Abis itu setelah kalian udah pastikan Langsung kalian Masukin aja sih kunci torsi Atau kunci inggris Terserah yang penting ukurnya 32 juga ya Abis itu tahan Kunci komstir yang besar Pakai kunci inggris Atau kunci 32 Terserah Baru deh Lepas Pakai impen atau gagang soket ya Dimasukin ke yang paling kecil ini Kunci komstir yang kecil Puter ke arah yang berlawanan Puter terus Pelan-pelan Nanti juga lama-kelamaan Si komstirnya ini Bakalan Kelonggaran Terus nanti kelepas Nah komstir atas Jadinya aman sih ini mah Beda-beda prosesnya juga cukup banget Lanjut untuk buka komstir yang bawah Si komstir atasnya ini Kalian lepas aja Cabut aja Gak perlu harus dipasang lagi Pasang lagi Si kunci komstir bawah ini Bukanya juga gampang Tinggal kalian puter secara manual Pakai tangan aja Karena kan sebelumnya Udah ada tekanan Dibuka Barangan dengan kunci komstir atas ya Dibuka perlahan-perlahan Nanti juga lama-kelamaan Dibuka kanan Longgar dan kelepas Oke langsung aja kita buka Setelah kalian udah memastikan dengan baik Kalau itu udah kekunci Dibuka pakai impen atau gagang soket setengah inci Terserah ya Yang ada aja Puter ke arah berlawanan Nanti lama-kelamaan si komstir atas dan komstir bawah Bakalan auto ikut ke puter juga Asalkan si kunci komstir bawah ini Itu ditahan Menggunakan tangan kalian ya Komstir atas dan komstir bawah Bakalan auto ikut ke puter juga Jadi sekaligus Jadi sekali puter Itu kedua kunci muru komstir ini Bakalan digukakan Secara bareng-bareng Jadi lebih cepat dan lebih mudah juga Puter terus Perlahan aja Secukupnya Abis itu juga nanti Lama-kelamaan Bakalan longgar Dan kalian tinggal cabut aja Hasilnya kalian bisa lihat sendiri Mulu komstir atas dan juga yang bawah Itu gak ada barit-barit ya Pas kalian buka juga ya Menggunakan kunci ini Terus gak ada recet juga Justru cara ini tuh Bener-bener yang paling aman banget Tanpa harus juga tertetap Yang justru bisa ngerusak komstir Sedangkan untuk proses Pemasangan komstirnya Juga sama aja Tentu aja kalian harus pasang Kedua muru komstirnya Secara manual Abis itu baru deh kalian kencengin Pake kunci muru komstir ini Sisanya tinggal kalian setel ulang aja Atau kalian bisa pake Kunci setel komstir Yang ini yang udah tadi pimpin Recall di awal video ya Balik lagi Kenyamanan kalian Terus lanjut Distel sesuai dengan Apa ya Dengan feeling kalian lah Itu dari saya terbelum Nah Untuk proses bongkar Ngopuk pemasangan muru komstir Kalian bisa lihat sendiri Sangat-sangat mudah Cepat Flexible Ditambah kalian gak perlu Harus buka cover body motor Karena prosesnya itu kan Dari atas ya Tau gak kehalang juga Jadi gak perlu harus Terimbetin sendiri ya Untuk bongkar Maupun pasang cover body motor lagi Malah justru Cara kayak gitu tuh Lama lagi Kasian sama customer Yang keramaan hubungannya Intinya Semua motor Honda Bisa kok pake kunci muru komstir ini Selama Muru komstir atas Itu berukuran 32mm Dan muru komstir bawah Berukuran 46mm Dengan 4 pin ya Si produk itu Wajib banget harus ada di bingkel Soalnya suka ada aja Customer yang suka Ngeguruh-guruin Benarin komstir Pake ini kerjaan Jadi lebih gampang Sat set dan juga Lebih cepat Proses bongkar Komstir Yang udah rusak Atau mau ganti baru pun Bisa juga Apalagi yang suka Taat yang sendiri di ruang Pasti suka ada aja Yang gak percayaan Kalau dibawa ke bingkel Makanya lepas Terus pasang Bahkan setelah ulang komstir Bisa sekaligus Menggunakan Satu set produk ini Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax